Hai sering menjadi sarang semut pada celah batang pohon contohnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Tani semua apa kabar kali ini kita sedang berada di lokasi pembibitan tanaman Horticultura di daerah Raja Galuh Majalingka Jawa Barat yang merupakan daerah terbesar untuk pembibitan tanaman Horticultura di Majalingka kali ini kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan durian kaki tiga pada pohon durian musangking contoh tanaman duriannya seperti ini dia memiliki tiga kaki dan satu batang karena mungkin masih banyak orang yang belum tahu apa sih yang menjadi kelebihan atau pembeda dari durian yang berkaki tiga ini mari kita bahas kelebihan yang pertama dari pohon durian kaki tiga ini adalah menambah penyerapan nutrisi karena asupan air dan makanan tanaman diperoleh melalui tiga batang di bawah sehingga kebutuhan nutrisi dari pohon durian ini tercukupi karena mengingat pohon durian adalah salah satu pohon yang memerlukan nutrisi yang sangat banyak karena daging dari buahnya tergolong cukup tebal kelebihan yang kedua adalah menambah keunikan dan estetika dari pohon tersebut ketika kita melihat pohon durian kaki tiga serasa kita sedang melihat pohon bonsai karena keunikan pada bentuk batangnya selanjutnya keunikan yang ketiga adalah memiliki sistem perakaran yang lebih kokoh hal ini dikarenakan tanaman durian musangking ini ditopang oleh tiga akar sekaligus sehingga membuat durian musangking ini lebih kuat dan tidak mudah roboh tertiup angin dan jika ditanami di tebing yang curam pohon durian ini lebih kuat di dalam menopang longsor dan kelebihan yang keempat adalah mempercepat pertumbuhan awal dari 0-3 tahun karena jika terjadi suatu penyakit pada batang bawahnya misalkan batang satu terkena penyakit masih ada batang yang kedua dan ketiga dan apabila dua batang terkena penyakit masih ada batang yang ketiga seperti itu jadi jika kita dibandingkan dengan yang batang tunggal batang kaki tiga ini lebih panjang masa hidupnya karena masih ada sisa cadangan batang Oke sekarang apa sih yang menjadi kelemahan dari bibit pohon durian musangking kaki tiga ini menurut saya pribadi yang menjadi kelemahan pohon durian musangking kaki tiga ini adalah sering menjadi sarang semut pada celah batang pohon contohnya seperti ini tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan cara menyemprotkan obat semprot secara teratur dan terkait percepatan pembuahan tergantung dari cara perawatan tanaman tersebut Oke di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara perawatan bibit pohon durian musangking ini agar dapat berkembang secara maksimal seperti yang terlihat pada video ini pohon durian tumbuh secara subur serta daunnya pun rindang Oke sampai bertemu kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh